Intro Hai Go Master, kembali lagi di Salon Mega Bintang Seneng banget nih Salon Mega Bintang hari ini kedatangan anak durhaka ya yang udah bertahun-tahun nggak menghampiri ibunya, setelah berumah tangga makin sibuk ya kan punya anak makin sibuk, nah liat udah kain arah pidana ya Evi Mas Samba kedatangan Evi Mas Sembes loh Bentar, gue udah bilang anak durhaka Ya Allah segitu jahat ke aku Iya dulu waktu kamu lahir tuh susah banget sayang Gimana waktu saya lahir sampe gimana Kamu itu kan bapaknya orang Nigeria Nggak? Kamu sebabnya orang Nigeria pada waktu itu Aku kenal sama bapak kamu di Tanah Abang Dan dia itu waktu lahir kemarin sempet kelilit Kelilit? Kelilit? Bukan kelilit usus Kelilit utang Kangen deh Eh Eh Evi kamu kemarin tuh sempet lama di kampung ya? Iya lama Jadi awal-awal pandemi emang udah tau jelat nggak ada kerjaan jadi milih di kampung waktu itu? Nggak juga sih Kebetulan Evi kemarin kan balik ke Mas Samba itu karena ada bencana disana Ini ya ada bencana di Mas Samba ya Sebagai anak asal Mas Samba Jadi Evi ini luar biasa banget loh guys Jadi Evi ini kemarin kan waktu kompetisi didukung sama masyarakat Mas Samba Jadi pas kota kelahirannya Evi Mas Samba itu kena bencana Evi langsung pulang kesana bikin malam dana Bahkan banyak juga milik-milik Evi yang Evi jual-jualin ya? Ada salah satunya Evi jual mobil Alphard Benas nggak? Mobil Alphard dijual demi kampung tercinta Sekarang kondisinya disana gimana Evi? Proses-proses ini kayak disana Karena kan di kota Mas Samba sekarang bener-bener abis kan kotanya Jadi orang disana itu lagi berusaha bangkit Berusaha untuk memperbaiki yang rusak diperbaiki Tapi kalau keluarganya Evi tetap pilih stay di Mas Samba atau pindah ke Makassar? Enggak, stay Stay disana Karena kan mereka pikir mereka lahirnya disana Jadi yaudah mau nggak mau mereka tetap disana Dan walaupun rumah yang udah kena longsor dan nggak bisa ditempatin Tapi mereka tetap berusaha disana Wah luar biasa banget nih guys Jadi khususnya Evi tuh karena memang besar di ajang kompetisi Dimana kalau ajang kompetisi itu biasa mengandalkan SMS dan segala macem Dukungan, support, bukan hanya support aja Tapi juga pastinya pake materi ya Dan pada waktu itu masyarakat Mas Samba tuh support Evi abis-abisan Dulu lu juara berapa nih Evi? Satu Enak gue juara satu Dulu tau nggak nih Evi badannya kecil banget Kalau pake baju di butik semuanya muat ya Vy? Tapi mukanya beda ya Evi ya Sekarang sama dulu ya Iya Sekarang dagunya bagus Gimana orang diajarin sama emak? Eh aku mau kenalin cowok, kamu mau nggak? Nggak mau Hah? Kenapa? Nih kenalin Nih kenalin nih Kalau yang ini sih mau Ini mau Ini mau Enong Kenangan dong cowok Endong nggak Vy? Enong, desa Endong Endong ya Pantasan lu Apa sih sendul lu endolnya kapa? Gue nggak ngerti Pantasan lu kayak wongin kan? Kalau nggak endol kan nggak mungkin lu kayak wongin kan? Asadulah lah sih ya Allah Endol? Ya pasti endol Nih hari ini seneng banget Evi sama suami juga main ke salon Mega Bintang Jadi ini suaminya Evi juga mau di makeover sama Iwan Langsung pegang Wan nggak ada masalah Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi banyak sama Evi Nah Vy silahkan duduk dulu Vy Baiklah Aku tuh kemarin sempet lihat kamu di ANTV rambut lu kayak mak-emak Ya Jadi gue enek begitu-begitu Gue tuh pengen tampilannya sekarang balik lagi muda dong Vy Walaupun udah punya anak dan segala macem Aku kayaknya bakal potong rambutnya Evi deh Gimana? Potongnya pendek panjang Pendek Pendek Jadi maksud aku tuh aku pengen Evi tuh lebih tampilannya lebih muda Aku mau potong segini Pendek banget nih Ya Diki sini Dik Ini cuciin dulu rambutnya Kayaknya dia udah 4 hari ini nggak keramas nih Sampai lepek banget lu Jorok banget lu jadi perempuan lu Baru sehari saya tidak mandi Baru satu hari Baru satu hari Baru satu hari saya tidak keramas Tidak keramas mati air Ji Oke kita akan lihat hasil makeover aku sama Evi seperti apa tetapi salon Mega Bintang Ini pertama lagi Terakhir aku potong rambut pendek itu 2016 sama-sama Sebenernya sih deg-degannya Cuman yaudah deh aku ikutin apa kata emak Kalau Evi ngikutin Si V yang sampai ikut Evi Best Bener nggak sih? Teres deh Enggak lah Sebenernya Eh tapi ya Tapi ya Aku tuh waktu dulu di Dangdut Akademi Aku tuh nggak tau kenapa ya Aku tuh termasuk milih ya V ya Jadi aku tuh dulu bener-bener megang Evi banget Abis itu Kamu sama Lesti duluan siapa sih deg? Dede Lesti Lesti tahun pertama ya? 2014 Evi 2015 Oh iya pertama Jadi aku tuh ngurusin si Lesti Abis itu tahun kedua ngurusin Evi Dulu ini Evi ini kalau tampil selalu pakai baju aku Tau Waktu di Indosiar Dari babak berapa ya V ya waktu itu ya? Dari Eh 5 besar apa kalau nggak salah ya V Iya soalnya kalau misalnya dari babak awal langsung dicantikin kan kesannya kayak gimana ya gitu Jadi dia harus kelihatan dulu perubahannya bisa nyanyinya baru Ini lo kemarin Ngechat di salon mana sih rambut lo sampai rusak banget V Ini sih udah lama Pak Udah lama ini Gila deh Hahaha Hahaha Dia mah selalu Dia mah mau gue omelin gue mau apa-apa Hahaha Evi mah Samba Iya Kak Nama asli kamu tuh siapa sih V Evi Anggrini Cantik kan nama aku kan Iya Nggak ada yang bilang jelek namanya juga nggak ada yang bilang jelek Dulu Kalau Evi waktu di kampung kan hidup sedih banget ya V Banget Hah? Banget Sekarang Yang dulu ngerawat Evi masih hidup nggak? Nenek Masih Alhamdulillah masih ada Jadi Evi itu dari kecil tuh hidup sama Nenek ya? Nenek yang ngerawat ya? Nenek yang ngerawat dari kecil Sampai sekarang? Sekarang Wow Jadi Alhamdulillah Nenek masih sehat Berarti Nenek itu di Mas Samba? Iya Jadi pas kemarin ada bencana Nenek kena imbasnya juga? Alhamdulillah sih tidak Cuman karena kan posisinya air-air yang kiriman dari Mas Samba itu kan Ke tempatnya Nenek Nah jadi orang itu semua pada waspada Makanya pas kejadian itu aku Dari mulai jam 1 malam itu nggak berhenti nelfon orang di rumah Iya Cuman karena emang posisinya Sinyal udah nggak bisa ini kan Bisa udah hilang Lo jelek lah ya Karena kan posisinya pada udah ini kan longsor Ya udah nangis-nangis terus Evi Alhamdulillah pas pagi mereka baik-baik saja Gue tuh penasaran sama lo tuh dulu Tahu-tahu kepikiran pengen jadi... Terjun ke politik tuh awalnya gimana Fi? Apa politik? Apa lo tau-tau pengen jadi apa sih kemarin? Bupati? Engga Apaan lo? Engga jadi kan waktu itu pas bawa donasi Iya Nah Evi kan udah Orang pikirnya di kampung itu Evi datang lagi kampanye gitu Bawa donasi Aku kasih tau enggak Evi datang sini tuh betul-betul real Engga tapi lo sempet kepikiran lo pengen ikutan kan Ini Kakak dengar dulu Kalau gue nggak omelin Kakak dengar dulu Mana dengar dulu Langsung lo buat telepon kan Gue omelin kan Cerita lo jujur Kak itu Terus tiba-tiba orang pada bilang kayak gini Gimana? Kamu nggak usah kampanye nak Udah kami dukung gitu Mereka nguruh Nah akhirnya ada yang nguruh Fi coba kamu bikin status di Instagram Yaudah Evi gini lah Aku bilang cocok nggak jadi Bupati Evi Ini segala macam Cuman ngelempar-ngelempar itu doang Pas ngelempar-ngelempar ada yang nepon? Alhamdulillah Ada Ada yang sirik Gila Fi Laki lo jadi pendamping hidup Sebenernya Yang lo suka dari sosok laki lo itu apa Fi? Aku Selain enong ya Tadi kan enong ya Tadi kan Endolita Siapa? Endolita ya Ya kan Penyanyi Kalau Lagi ini ono ini ono kucrut Nada nggak sampai nada tertinggi Bt Itu kalau sampai tembok bisa bolong-bolong langsung langit say Gila deh Ya Fi Apa yang membuat Evi jatuh cinta sama suami? Keseriusannya dia Ya Banyak yang ngasih tau ke Evi Kenapa sih milih Arief Kenapa nggak milih orang yang mungkin Yang inilah materinya banyak blablabla Tapi kan aku lihat Cinta tidak mengenal materi ya Fi Apalagi dia serius dan alhamdulillah juga Evi dapat mertua yang sangat baik Dapat suami yang Walaupun Evi kemarin banyak masalah Tapi kan namanya kita pengantin baru Belum tahu apa-apa namanya pernikahan itu seperti apa Jadi kita berproses belajar tahu diri kita masing-masing itu seperti apa Oh gitu Jadi kemarin pas hamil mau cerai? Itu hamil karena pengaruh Evi lagi... Hormon? Tunggu suka naik turun lho, Shay Oh berarti waktu hamil Evi juga sama Evi juga? Iya 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 Tapi kalo dilihat laki lo emang bener-bener sabar lho Fi Walaupun lo lagi meledak-meledak kayak bagaimanapun juga Dia tetap stay cool lho Fi Iya makanya Evi bertahan Alhamdulillah dikasih suami yang Walaupun kita masing-masing mempunyai kekurangan Mempunyai kelebihan Tapi ya itu dia Allah itu luar biasa gitu lho nggak sih? Iya Jadi awalnya bener katanya lu lagi jatuh cinta gara-gara dulu lu suka di fotoin sama Arief Hmm Enggak juga Bukan karena dia fotografer cuman Ya nyaman gitu loh Kita nyaman, nyambung Dan dia juga orangnya serius gitu kan Biasa laki-laki udah kita pacaran juga Emang banyak dulu pernah sebelum sama Arief pernah dapet orang nggak serius Evi? Pernah Terus? Terus? Ya akhirnya kan maksudnya pengalaman Jadi belajar dari pengalaman Evi yang dulu Dan Alhamdulillah dikasih suami yang sekarang Itu aja aku pacaran cuman 4 bulan Langsung dia ngamar ke keluarga Evi Ada rugi-ruginya nggak sih pacaran cuman 4 bulan langsung married? Maksudnya? Maksudnya? Ah tog gitu agak lamaan dikit nih pacaran gitu Gue juga sih kak, aku nggak ada pikiran ke situ Karena E? Enok Dulu tuh aku pernah liat di Instagram gitu Emang Evi dulu sering dibully ya? Ceritain dong Fi waktu itu lo dibully kenapa? Karena lo jelong gitu maksudnya Iya Nah ini dia nih orang Indonesia itu Cantik itu harus putih Ya kan? Cantik itu harus mancung Iya kan? Kan bentuk lo kan unik ya Fi ya? Iya Dia nih justru gue tuh ngeliatnya kayak orang-orang kulit hitam Kenomi Campbell Ih dulu ya Fi Iya waktu jaman kompetisi sampe ini Nih gua kasih tau ya waktu audisi kulitnya warnanya ape Kulitnya warnanya ape Bedaknya warnanya putiiiih banget Ya Allah Kayak kesemak kesemak di pasar bo Lo tau nggak lo? Iya kan? Akhirnya kita gelapin kulit mukanya Ih jadi cantik ya Fi pada waktu itu ya Fi Aku aja sampe pangling liatin muka aku sendiri Ya Allah Fi Sampai pangling bener-bener Sampai pangling bener-bener Iya gigi Evy kan kemarin agak maju banget Ini sekarang gigi lo lu mundurin Fi Iya di mundurin abang Nggak serius-serius Itu gigi diapain? Pakai behel Oh kemarin tuh sempat pake Emang dulu Evy tonggos? Enggak ah Iya sempet-sempet agak keluar banget giginya Oh agak maju ya Iya jadi Evy behel 3 bulan Ya udah ini udah Maksud Evy sih udah lumayan Untung gigi lo nurut ya orang biasa behel setahun lo 3 bulan loh say Ada kalo anak tuh sebenernya pamit sama ibunya kalo sebelum nikah Pamitnya sebelum nikah ya Iya Ini ceritanya kalo udah nikah baru cerita Iya Jadi kalo pas lagi berantem Mampus Berantem sono Mampus kata gue Ya gila deh Ini di era pandemi sekarang ini Apa aja kesibukan Evy? Evy sekarang lagi buka usaha Ya Apa usaha papi? Evy lagi buka usaha baju jual baju gitu online Oh gitu Terus yang desain siapa? Apa beli dari luar? Enggak dari desain Evy sendiri Jadi Evy ada tim juga Oke Alhamdulillah Terus Evy juga lagi buka warung bakso gitu di Sulawesi Di Sulawesi apa namanya? Sulawesi tengah Namanya bakso apa? Bakso Evy Masamba Wow Ini buat temen-temen yang ada di Sulawesi tengah harus cobain Bakso Evy Masamba Apa keunikan dari Ini ngajak ribut ya orang lagi ngomong kiri, kanan, kiri, kanan Aku mau kasih coba jualan Iaigun Ini namanya Kejora Coffee Ya Ini rasa Ini namanya Capricorn Latte Ini sayang Aduh Aduh Guys ini Kejora Wow Keren banget Minum, jangan digigit Minum Enggak, ini aku gak gigit, gak diminum, dilelepin Iya, iya, jangan emosi Iya, jangan emosi Endol Wow Vy Banget Berapa banyak baju kukasih kau? Banyak Lu jual-jualin ya? Tidak lah Alhamdulillah Evy Baju yang dikasih sama Kak Ikun tuh gak pernah Evy jual Gak pernah Evy iniin Evy simpan baik-baik rapih di rumah Karena aku pikir itu adalah pemberian yang sangat luar biasa buat Evy Hadiah ulang tahun Evy waktu itu kompetisi Aku inget banget Ulang tahun Evy yang umur 24 tahun waktu dikasih badi itu bagus banget Sampai sekarang Evy simpan baik-baik Ada yang mau beli Emang lo simpan masih muat bajunya? Walaupun gak muat Tapi Walaupun gak muat tapi aku pikir Ya namanya sebuah pemberian itu harus kita hargain temen-temen gitu Dan itu harganya mahal tau Kalau dijual lumayan ya Gila gak tuh? Gila gak tuh? Gila gak tuh? Jadi sekarang semenjak udah jadi artis Basso udah pada usaha Iya basso Iya kan? Rumah udah punya rumah sekarang? Alhamdulillah udah Mobil udah ada? Mobil udah Oke 2021 Evy mau bikin apa lagi sih? Insya Allah sih pengen Lu ngomong bikin single lagi? Udah insya Allah bulan ini Evy bikin single Bahan baru Doain temen-temen Jadi Evy insya Allah bulan ini Akan bikin single dan launchingnya nanti Dia lihat Wow Lah kemarin itu pas awal-awal pandemi juga bukannya kamu baru keluarin single ya? Iya Ingat gak sih? Tapi karena pandemi jadi gak bisa promo pada waktu itu ya? Iya gak bisa Jadi Evy gak bisa promo lagu terbaru Evy Jadi hanya bisa tahun ini promonya Hmm jadi memang sekarang di dunia hiburan nih ya mau gak mau Semuanya juga rata gak sih? Semuanya Ya kan? Mau ngapain? Evy aja jujur Aku selama pandemi Walaupun kemarin Ngejual barang segala macem Tapi aku pikir yaudah deh gak apa-apa nanti akan ada rebut Jangan pernah takut Fi Betul Jangan pernah takut bersedekah di saat susah Kalau orang berada uangnya lagi banyak sedekah itu udah biasa Tapi di saat kita susah kita bersedekah itu baru luar biasa Bener gak? Itu lo harus lo lakuin Jadi apalagi mau ngasih orang, mau berbagi, mau apa Jangan pernah ngitung deh Karena maksudnya kalau kita hidup udah enak banget Terkadang buat berbagi aja mikirnya sampe lama banget Kayaknya juga jangan juga ya Oke kita akan lihat Evy rambutnya udah mulai dipotong pendek Iya kan bersama dengan Diki Di sini Jadi abis dipotong pendek nanti Evy akan aku warnain Seperti apa? Lihat di Evy Bye Bye Pertidak Kepala Kepala Pertidak Pertidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati